Intro Kembali Silek Lidah Nagari TV Di Surya Palace Hotel Sesi K2 Pak Doktor Andani Ini memang perlu Pemahaman dan pencerdasan Karena dari beberapa Hal yang kita dengar Padang ini misalnya Sebagai sekolah yang paling banyak Muridnya dan siswanya Itu katanya level 4 Tapi rasa level 2 Kemudian mengapa tidak sekolah Kemudian anak-anak kami bodoh Kalau tidak sekolah Ini kalau Pak Andani saya tahu Termasuk orang yang progresif terhadap persoalan prokes ini Penanganan prokes ini Memang aruskah PTM ini Dengan prokes atau Atau vaksin atau bagaimana Yang bagusnya itu Pak Andani Terima kasih Selamat malam bagi para pendengar di Nagari TV Jadi saya langsung cerita tadi Yang pertama yang harus kita lihat gini Apakah bagaimana kondisi pendidikan kita sekarang Jadi dalam pendidikan itu ada namanya PISA score PISA score itu dinilai dari bermacam-macam variable Misalnya kemampuan literasi Kemudian matematika dan sebagainya Indonesia itu termasuk negara yang PISA scorenya tidak terlalu tinggi Saya katakan sekitar 371 dari 500 poin Tapi akibat pandemi Sekolah daring ini Maka PISA score itu akan turun Sekarang PISA score kita sekitar 330-an 340 Nah ini impact daripada pandemi Jadi skor yang menggambarkan kualitas pendidikan kita Murun Nah itu pertama tuh impact yang paling jelek Yang kedua juga Asumsi Jadi orang di luar negeri sana menghitung asumsi Asumsi pendapatan Yang mungkin dihasilkan kalau anak ini sekolah Untuk anak ini ke depannya Perkiraan ke depannya Sebagai rata-rata pendapatan perkiraan Anak ini kalau dia selesai sekolah Dengan pola Apa Dengan pola Dulu Itu terjadi penurunan sampai 15% Sampai 20% Terbayangkan bahwa kondisi itu jelas Memperlihatkan bahwa Sekolah daring akan mengakibatkan Penurunan daripada kualitas siswa Kualitas siswa Kualitas siswa Nah pertanyaannya adalah Apa yang harus kita lakukan? Apakah sekolah itu boleh? Dalam Permendagri Inmedagri ya terkait dengan PPKM Itu yang boleh sekolah itu hanya level 3 Level 2 dan level 1 Level 4 tidak Nah sekarang kita lihat levelitas tadi Levelitas itu dibagi atas dua kategori Dua hal Didasarkan atas dua komponen Komponen pertama adalah Kondisi pandemi di daerah itu Kondisi kedua adalah Bagaimana respon daerah itu menghadapi pandemi Kondisi pandemi misalnya Berapa jumlah kasus per 100 ribu penduduk Berapa jumlah pasien dirawat per 100 ribu penduduk Berapa jumlah orang meninggal per 100 ribu penduduk Itu dikatakan sebagai kondisi pandemi Nah kota Padang sebenarnya sudah bagus semuanya Jadi sudah rendah tuh Yang masih di skor posisi dua itu hanya jumlah Orang dirawat per 100 ribu penduduk Tapi itu tidak bukan menjadi kontribusi Padang semuanya Karena yang masuk ke M. Jamil itu bagian besar dari luar daerah Yang kedua kapasitas respon Kapasitas respon juga cukup bagus kecuali tracing yang masih rendah Jadi saya bilang kalau mau scoring kita rendah Taikan tracing Iya kan Jadi kontak erat itu Jadi posisi tracing kita berapa? Posisi tracing kita di posisi level 3 Tingkat 3 Sebelumnya pernah level 1 ya? Ya kita pernah level 1 kan Tapi yang jelas posisi sekarang level 3 Jadi oleh sebab itu Secara keseluruhan Level kota Padang ini pada level 3 Dan rata-rata kita sebenarnya antara level 2 dengan level 3 Kalau menurut saya secara apa ya Kalau kita pakai wisdom leveling zaman dulu Artinya sebelum vaksin dijadikan acuan Maka kita sebenarnya tidak ada masalah dengan sekolah Tidak ada masalah sama sekali dengan pendidikan Itu yang kedua cerita kita Nah ketiga kita cerita vaksin Saya cerita sedikit Pak Tau ya Vaksin kita itu Saya katakan apa ya Sekitar tanggal 15-16 September Kita vaksin kita masih ada 400 ribuan tuh Stoknya di sebetulnya barat Sekarang mungkin sekitar 250-300 ribu Tapi jangan katakan bahwa Vaksin tidak ada Sehingga orang rendah di vaksin Dan Sumatera Barat adalah provinsi dengan capaian vaksin Nomor 2 terendah Ya sekarang baru mencintu angka 21% Untuk vaksin pertama Nah kalau dihubungkan dengan vaksin Cerita jadi berbeda Kita akan turun level Kalau vaksin kita 60% Kalau lansia kita 40% Sedentara lansia kita kalau selesai baru sekitar 12% Sangat rendah sekali lansia kita Nah sekarang dikejarkan oleh Pak Wagup ya Untuk vaksinasi masal anak sekolah Harapannya target vaksin kita jadi menaik Dari 21% mungkin jadi 35% Karena cukup banyak vaksin anak sekolah Nah itu kondisi kita berkaitan dengan vaksin Jadi sekolah saya sih mengatakan Tinggal Pak Wali Kota untuk Padang ya Bicara dengan Mendagri Gimana caranya Padang ini Tetap berusaha untuk vaksin Karena vaksin Kota Padang sudah 37% Udah bagus sebenarnya dibanding di arah lain Kita yang jelek itu kan Padang Pari Aman Agam Pesirsa Selatan Nah tapi sekali lagi itu kondisi kita Nah pertanyaannya adalah Krusialnya ya Sekolah itu bisa enggak kita laksanakan Saya katakan harus kita laksanakan Bukan masalah bisa lagi sekarang Harus kita laksanakan Karena pisa skor kita turun terus Iya kan Pisa skor itu kualitas Harus kita laksanakan Pertanyaannya Nah ini menarik ya pertanyaannya Apa yang harus kita lakukan Kalau sekolah kita buka Ya saya jawab langsung nih Nanti loh Oh nanti loh kita kumpulkan dulu Nanti kenyang Selesai kami Makasih Pak Nani Mungkin pertanyaan yang paling pantas dijawab itu Kalau Pak Nani silahkan sekolah Tapi bagaimana sekolah itu Menghadapi masa yang masih pandemi ini Kemudian vaksin Vaksin itu kata Pak Nani antusias Ada stok yang 200 ribu Atau kemarin sudah saya beritakan juga Mengenai yang sering Bang Wakil Ranget ungkap gitu Vaksin ini respon publik gimana Dalam menyikapinya Ini apalagi siswa dimobilisasi untuk vaksin Sementara Abang mengkhawatirkan Hoax terhadap vaksin ini sangat Kencang pula Bang melihatnya gimana ini Ya kita sekarang Sementara Barat Sedang kerja keras ini Kati kita dari DPR juga Menekan kepada Dinas Kesehatan Dan Pembrok Untuk segera menambah lagi Pasin kita sampai hari ini Kalau gak salah Belum sampai 2 juta Makanya yang dokter bilang tadi Hanya baru 21% Makanya kita pada levelnya Level Nomor 2 Paling Dalam bersoalian ini DPRD sendiri Memang mengambil perannya Dimana nih Bang Kita ikut Mensosialisasikan Saya sendiri dari Komisi 5 Sudah beberapa sekolah Kita ikut Mempaksikan di SMA-SMA Terus juga Kabupaten Kota Sekarang sudah Bupati juga Bergerak ke bawah Melalui dinas-dinas terkait Untuk melaksanakan vaksin Persoalan vaksin ini lambat Apakah koordinasi juga Kurang Bang Menurut pandai-pandai Koordinasi tetap berjalan sekarang Bagus koordinasi dengan Kabupaten Kota Hanya Kemungkinan kita Kekurangan Untuk melaksanakan vaksin Di daerah-daerah ya Dan juga Karena daerah kita ini Terpencil 19 Kabupaten Kota Itu jaraknya jauh-jauh Ini mungkin akan memperlambat Vaksin ini Pengaruh hoax Pengaruh Berita bohong terhadap vaksin Saya rasa sekarang sih Sudah Sudah masyarakat ini sudah menyadari Kok awal-awal dulu Mungkin ada hoax Terhadap kompit pun banyak hoax Kalau vaksin sekarang Sudah Masyarakat sudah menyadari Mereka malah banyak yang menunggu Sekarang vaksin Tinggal pelaksanaan Petugas-petugas vaksin ini Yang harus Bekerja keras sekarang Bisa dua ini Siap Bang Wakil Rakyat Kami minta Pak Parhan Untuk melihat Fakta yang diungkap oleh Pak Dr. Randani Kalau Pak Datwa Ingin membantah Silahkan saja Enggak apa-apa Interupsi Terima kasih Mengenai tenaga anak Saya rasa Cukup-cukup Pak Cuma Kadang-kadang Vaksinator itu sendiri Kan harus jelas Jadi ada beberapa daerah Mengambil kebijaksanaan Pada hari-hari tertentu Jadi sebaiknya Dilakukan vaksin Kan ada syaratnya Misalnya kayak Moderna itu Jadi satu flakon itu Untuk 14 atau 15 orang Harus terkumpul Kalau enggak jadi mau bajir dia Artinya enggak usah Pakai jadwal Misalnya hari-hari Kalau ada suatu daerah Saya lihat Mereka lakukan vaksin Tiap hari Jumat Pasar ribalai Jadi seharusnya Sebaiknya untuk mengejar Ya Ucapin vaksin ini Kalau bisa tiap hari Mungkin ada teknik-teknik tertentu Untuk merangsang Supaya vaksin aktor itu Juga bergairah Itu tergantung Dari pada Pemprov Dan Pemko Saya rasa Atau memberikan berupa Uang lelah Atau penghargaan Karena ini semua Harus bergerak bersama Pak kolaborasi Dan juga Begitu juga Misalnya nanti Wali negari Ya Memberikan Pencerahan-pencerahan Alim ulama Supaya tercapai juga Angka capen vaksin Di Padang dan Sumatera Wart khususnya Jadi ini Tidak bisa Berdiri sendiri Kalau nakes Mungkin nanti Bisa kita libatkan juga Tim-tim yang lain Misalnya Yang kita latih Misalnya Seorang Kan banyak Di kesehatan-kesehatan Angkatan itu Pak Bisa kita libatkan itu Bisa TNI Polri ya Kita bikinkan surat Mungkin nanti Ada gerakan-gerakan Seperti kemarin Serbuan vaksin Kan namanya Ya Geber vaksin lah namanya Intinya Untuk mencapai Capen vaksin Yang seperti Kita harapkan Kan kita harapkan Sebetulnya kan Hanya 70% Dari populasi Supaya Bisa terjadi Her imunati Her Her Imuniti Artinya kekebalan berkelompok Nah kalau ini kekebalan ini Tidak berkelompok ya Kita dengan Covid ini Tidak bisa Hidup berdampingan Tapi kalau sudah tercapai Seperti yang kita inginkan 70% Ya Tapi kalau sekarang Saya lihat ada juga Her imuniti Tapi natural Itu berbahaya Pak Itu hukum rimba Yang kuat Dia hidup Yang lemah dia Wafat Nah mungkin diharapkan juga Kenapa Sumatera Barat Atau Padang Kita lihat Vaksinnya Capennya kurang Prokesnya Abai Tapi kok cepat landai Nah mungkin Her imuniti tadi Pak Yang natural tadi Dan itu Bom waktu Tapi itu kadang-kadang Nanti Kita bisa lihat Berapa OTG OTG yang Wira-wiri kemana-mana Ini pada suatu titik Nanti Karena kita tahu Pandemi ini Di Diobati Atau ditangani dengan baik Dia akan berhenti sendiri Namanya black dead Tapi korban Yang wafat Akan makin banyak Mudah-mudahan Ini tidak terjadi Di daerah kita Karena kita tahu Yang meninggal itu Adalah kadang-kadang Saudara terdekat kita Kadang-kadang Sekarang kita terkejut-terkejut aja Eh Si Anu sudah meninggal Teman Om Dan sebagainya Ya kita harapkan Mudah-mudahan Masyarakat Ya mendengar Ya acara Silek Lijah ini Makin tinggi Minatnya Untuk mereka Mau divaksin Heart Heart Immunity Natural Ini Canggih juga Ini pendapatnya Oh Pak Datuk Pada masa Dengan kondisi Yang dipaparkan tadi Apakah masih optimis Dengan PTM itu Karena OTG ini Karena OTG ini Kalau dulu kita mengenal OTG ini Seperti LN Dia bergalen tayangan Di mana-mana Ini OTG ini Masuk ke Sekolah Saya juga pernah Mengalami Di sebuah sekolah Di padang panjang Anak saya juga Positif Silahkan Saya pikir Terjawab sudah Apa yang saya katakan Tadi bahwa Kita memang harus Siap Nah Keterwakilan kita Dalam diskusi Pada malam hari ini Saya pikir Sudah Mewakili Suara-suara Dari masyarakat Tadi Pak Dr. Ndani Mengatakan Silahkan Tetapi Tolong kita jaga Pak Yusuf Juga seperti itu Tidak tahan lagi Masyarakat Orang tua Melihat Anak-anaknya Dengan pola daring Lalu Pak Kolonel Mengatakan tadi Kita lanjut Tapi awas Jangan sampai Kita lalai Dan segala macam Nah Saya ingin katakan bahwa Memang kita Harus melakukan PTM itu Agar kita Tidak terjadi Lost generasi Saya masih Teringat Pak Dokter Tahun 99 Betulan terlibat Langsung dalam Penelitian di lapangan Hanya karena Kekurangan Energi protein Atau Disebut dengan Marasmusnya Anak-anak Itu ributnya Bukan main Dunia internasional Melihat Sumatera Barat ini Ini yang terjadi Dalam satu setengah tahun Ini adalah Bagaimana generasi kita Akan hilang 10-20 tahun Yang akan datang Ini harusnya Yang kita kejar Jadi tidak hanya Sebatas Daring yang sudah Dilakukan satu setengah tahun Tapi ada PR besar Yang harus kita lakukan Secara bersama-sama Bagaimana Mengevaluasi Bagaimana meneliti Bagaimana melakukan Kajian-kajian Apa yang terjadi Terhadap anak-anak kita Satu setengah tahun Ketika mengalami Pendidikan secara Daring Saya yakin Pak Dokter juga Sudah menyatakan Indikator-indikatornya Tadi Bahwa ini ada Kekhawatiran kita Bersama Justru itu Jawaban kita adalah PTM ini Harus kita lakukan Dengan catatan Tetap Melakukan Pemenuhan Indikator-indikator Tetap kita berpayung Kepada Regulasi yang Ada di Republik ini Dan Ini jangan dilakukan Secara Otomatis Artinya Lakukan dulu Sekolah-sekolah Yang menjadi percontohan Lakukan dulu Secara bertahap Sehingga dilakukan Evaluasi Secara Menyeluruh Baik oleh Dinas Pendidikan DPRD Dan Pemerhati Pendidikan Katakanlah SMA di Padang ini Cukup 10 dulu Kita mulai Tapi yang 10 itu Sudah memenuhi Standar SOP Dari Standar Boleh masuknya PTM itu Saya yakin Anak-anak itu Pada hari ini Siswa-siswa itu Pada hari ini Mereka Patuh Untuk melakukan Kegiatan-kegiatan Apalagi Dikawal Dan dikontrol Oleh guru-gurunya Tinggal bagaimana Sekolah menyiapkan Sarana-perasarana Penunjang itu Tinggal bagaimana Pemerintah mendorong Bagaimana Tingkat vaksin itu Terus meningkat Sehingga Tercapai Yang diinginkan Secara bersama-sama Jika secara formal Vaksin dilakukan Pada pendidik Pada TNI Polri Pada dinas kesehatan Segala macam Sepertinya tidak ada masalah Sekarang yang menjadi masalah Adalah bagaimana Di sektor non-formal Petani Nelayan Sopir angkot Dan segala macam Itu yang akan kita kejar Secara bersama-sama Formal sudah oke Anak-anak Siswa dan segala macam Itu angkanya sudah besar Tinggal yang non-formalnya Yang akan kita buru Karena Siswa juga berhubungan Dengan sopir angkot Dengan ojol Dan segala macam Bagaimana caranya Ya kolaborasi tadi Libatkan Alim ulama Dengan melakukan Vaksin Misalnya di masjid-masjid Libatkan Nenek mama Melakukan Vaksin itu Di kerapatan adat Kerapatan adat Libatkan Sektor non-formal Misalnya Melakukan vaksin Di pasar-pasar Saatnya sekarang Kita menjemput bola Tidak lagi menarik Orang yang mau Divaksin ke satu tempat Saya pikir itu Terima kasih Pak Datuk Basa Luar biasa Empat pendekar Argumentasi ini Telah mengeluarkan Jurus-jurus Pamungkasnya Semuanya sepakat PTM Lakukanlah Tapi dengan Persarat Cuma Setelah Break Kita sejenak Kita kupas lagi Kesiapan PTM itu Pengawasan PTM itu Bagaimana Kita break sejenak Dari Surya Palace Hotel Hande Pedis